Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita belajar lagi matematika bersama kak Wahyu sekarang kakak akan terangkan bagaimana cara mencari KPK KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil cara menentukan KPK itu sama dengan cara mencari FPB, yang pertama yaitu dengan cara pohon faktor terus yang kedua dengan cara pagar disini kakak akan terangkan dengan cara pohon faktor sekarang kakak tentukan contohnya dulu contohnya yaitu tentukan KPK dari tentukan KPK dari 36 dan 56 caranya sama ya kita bikin pohon faktornya, masih ingat kan ya yuk 36 kita bagi dengan bilangan prima ya ingat, bilangan prima kita bagi dengan bilangan prima bilangan prima itu apa bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki 2 faktor atau bilangan prima bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dan 1 berarti berapa? 2 kemudian 3 5 7 7 9 tidak termasuk ya 11 13 dan seterusnya ya 36 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu berapa? 2 kita bagi dengan 2 ini 2 nya kita lingkarin hasilnya berapa? 36 kita bagi dengan 2 8 18 masih bisa dibagi dengan 2 2 nya kita lingkarin lagi 18 dibagi dengan 2 9 9 kita bagi dengan 3 berapa? 3 nah 3 nya ini kita bagi dengan 3 1 sampai dia ketemu angka 1 ya disini ya kemudian kita lanjutkan lagi 56 56 56 juga sama ya kita bagi dengan 2 berapa nak? 28 28 dibagi dengan 2 lagi karena masih bisa ya 28 dibagi dengan 2 berapa nak? 14 14 kita bagi lagi dengan 2 kita lingkarin lagi berapa? nah 7 kan udah bilang prima itu kita bagi dengan 7 berapa? 1 nah sekarang kita tulis faktorisasinya 36 sama dengan kemudian 56 sama dengan ya 36 itu 2 pangkat berapa nak? 36 itu 2 pangkat 2 dikali 3 nya pangkat sama pangkat 2 1 2 sekarang 56 56 itu 2 pangkat 3 2 pangkat 3 dikali 7 nah gimana kak kalau mencari KPK? kalau mencari KPK disini yang perlu diingat adalah cari angka yang sama dulu yang pangkatnya terbesar cari angka yang sama yang pangkatnya terbesar berarti berapa? 2 pangkat 3 kemudian sisa angkanya sisa angka semuanya ikut 3 kan gak ada temannya nih berarti kita ajak 3 pangkat 2 jadi jika gak ada temannya kita ajak lagi nah baru kita hasilkan 2 pangkat 3 2 pangkat 3 bukan 2 kali 3 ya 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 4 4 kali 2 8 disini 8 3 pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 9 dikali 7 8 kali 9 berapa nak? 72 ya dikali 7 ya kita kalikan 72 dikali 7 2 kali 7 14 7 kali 7 49 tambah 1 50 berarti KPKnya 504 nah jika kalian masih belum mengerti boleh kalian komen di video kakak dan jangan lupa kalian like dan berlangganan semoga bermanfaat